Intro Hai sahabat kompas.com Tinggal beberapa hari lagi nih umat islam akan menyambut datangnya hari raya idul fitri Yang datang setiap setahun sekali ini Di Indonesia sendiri penetapan satu syawal seringkali berbeda antara pemerintah dan Muhammadiyah Muhammadiyah sendiri telah mengumumkan penetapan satu syawal 1443 Hijriyah Yang jatuh pada Senin 2 Mei 2022 Penetapan satu syawal 1443 Hijriyah menurut Muhammadiyah ini Berpedoman pada Majelis Tarjih serta Tajit PP Muhammadiyah Yang mana ini disesuaikan dari hasil hisap hakiki wujudul hilal Nah berbeda dengan Muhammadiyah hingga kini pemerintah memang belum menetapkan satu syawal Pasalnya satu syawal menurut pemerintah akan disesuaikan setelah menggelar sidang isbat Pada minggu 1 Mei 2022 Mungkin kalian bertanya-tanya Kenapa ya pemerintah dan Muhammadiyah kerap berbeda dalam menentukan satu syawal? Jadi perbedaan jatuhnya satu syawal atau idul fitri Biasanya juga terjadi jika hasil rukyat berbeda dengan hasil hisap sahabat kompas.com Sebab jika hisap telah menentukan waktu kemunculan hilal dengan hitungan Rukyat bisa saja memunculkan hasil berbeda Ini karena waktu pengamatan hilal tidak dapat teramati karena posisi hilal akan terlalu rendah atau kurang dari 2 derajat Tak hanya itu, perbedaan tersebut juga terjadi lantaran Muhammadiyah menggunakan metode hisap Sementara pemerintah memadukan dua cara Yakni metode hisap dan metode rukyatul hilal yang digunakan Nahdlatul Ulama Metode hisap sendiri adalah serangkaian proses perhitungan Yang salah satunya bertujuan mengetahui apakah suatu siklus waktu sudah mulai atau belum Sementara itu, metode rukyatul hilal adalah aktivitas pengamatan hilal dengan melihat secara langsung atau menggunakan teleskop Nah, meski kerap terjadi perbedaan Ketua MUI bidang pendidikan dan kaderisasi Abdullah Jaidi Memastikan hal tersebut tak akan mengurangi arti kebersamaan Menurutnya, meski penetapan satu syawal kerap berbeda Masyarakat tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan Nah, itu tadi ulasan terkait alasan kenapa Hari Raya Idul Fitri kerap berbeda Sahabat Kompas.com Simak informasi menarik lainnya hanya di Oh Begitu Kompas.com Jernih melihat dunia Terima kasih telah menonton